Hai, kembali lagi di MikroTik Tutorial bersama saya Yoga di video kali ini saya akan membahas satu fitur baru di MikroTik yang namanya adalah L2TP-V3 atau ada yang menyebut juga dengan namanya L2TP-V3 Ethernet Sudowire bagaimana cara konfigurasinya, kemudian fungsinya untuk apa saja, tonton video ini sampai selesai jangan lupa Subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru pada beberapa kasus di jaringan kita membutuhkan untuk menghubungkan dua site yang secara letak geografisnya sudah cukup jauh misalnya ada kantor pusat dan kantor cabang yang mungkin berbeda kota, berbeda pulau atau bahkan berbeda negara kadang-kadang dibutuhkan agar jaringan LAN di kedua site ini menggunakan alamat IP dengan segmen atau subnet yang sama misalnya pada saat di kantor pusat ada sebuah server yang hanya bisa diakses dengan menggunakan alamat IP segmen yang sama dari kantor cabang untuk kebutuhan ini di MikroTik kita bisa menggunakan beberapa pilihan kita bisa menggunakan Tunnel EO IP kemudian di Bridge dengan interface lokalnya atau kita juga bisa menggunakan VPN seperti misalnya PPTP dan kemudian mengaktifkan BCP atau kita juga bisa menggunakan OpenVPN dengan tab interface di MikroTik versi 7 yang baru saat ini MikroTik mendukung adanya fitur yang namanya L2TP V3 atau ada yang menyebut juga dengan namanya L2TP V3 Ethernet Sudowire yang saat ini sudah di support mulai dari versi 7RC1 di video kali ini saya akan mencoba membuat simulasi bagaimana caranya konfigurasi L2TP V3 walaupun sebenarnya ini kalau saya bilang ini adalah sebagai bahan percobaan karena sampai video ini saya buat MikroTik belum mengeluarkan secara resmi dokumentasi atau manual bagaimana cara konfigurasi L2TP V3 di MikroTik jadi ini hanya simulasi percobaan dan mungkin rekomendasinya adalah untuk sementara jangan digunakan pada Network Asli atau Live Production sebagai contoh kasusnya adalah di sebelah kanan saya sudah ada sebuah topologi ini yang akan saya coba simulasikan nanti dimana ada satu kantor pusat dan juga ada satu kantor cabang yang saya ingin antar kedualan ini menggunakan alamat IP segmen yang sama sebelumnya sudah saya sebutkan ada beberapa pilihan yang bisa digunakan tapi untuk Live kali ini saya akan mencoba L2TP V3 Ethernet Sudowire konfigurasinya seperti apa? nantinya yang jelas di kedua sisi atau kedua site ini routernya harus sudah connect internet terlebih dahulu atau biasanya kalau misalnya kita sebagai ISP kemudian ada customer yang inginkan dua site menggunakan CPNIP yang sama maka antar kedua router Edge-nya ini biasanya disebutnya provider Edge atau router yang langsung tersambung customer ini sudah routingnya sudah jalan terlebih dahulu artinya antar routernya ini keduanya sudah bisa saling ping kalau misalnya menggunakan internet berarti keduanya harus juga sudah bisa saling ping melalui internet atau melalui One kemudian masing-masing site ini juga nanti ada jaringan lokalnya yang saya ingin nanti adalah bagaimana caranya kedua jaringan LAN ini menggunakan alamat IP segmen yang sama seperti pada topologi yang ada di sebelah kanan saya ini konfigurasi pertama yang akan saya lakukan adalah konfigurasi di sisi kantor pusat dulu jadi yang akan saya coba ini adalah unmanage L2TP V3 jadi nanti konsepnya adalah bisa dibilang saling menunjuk jadi istilahnya nanti dari kantor A itu mendefinisikan IP, Tunnel ID dan segala macam kemudian di Tunnel B juga sama mendefinisikan IP dan Tunnel ID juga ada Season ID nanti akan saya praktekkan satu persatu disini saya akan remote dulu di sisi kantor pusatnya dulu saya akan coba remote kebetulan IP kantor pusatnya adalah ini karena ini simulasi saya menggunakan alamat IP Private saya akan remote dulu untuk yang kantor pusatnya contohnya seperti ini saya sekarang menggunakan RouterOS versi 7.1 RC5 sudah bisa connect internet kemudian untuk IP address-nya adalah 192.168.77.65 ini adalah IP One-nya pura-puranya ini adalah IP One-nya kemudian yang harus dilakukan adalah yang pertama saya harus konfigurasi L2TP V3-nya dulu cara konfigurasinya saya bisa masuk di menu PPP kemudian nanti di sebelah kanan atas akan ada menu yang namanya L2TP Ethernet di menu ini saya bisa tambahkan saya klik kemudian saya tambahkan interface baru nanti interface-nya itu otomatis namanya L2TP Ethernet kemudian yang perlu kita definisikan adalah yang pertama Connect To Connect To ini adalah kita mau menunjukkan ke IP atau lawan kita itu IP Public-nya berapa atau IP yang bisa kita akses berapa kebetulan di kantor cabang itu saya akan tunjukkan dulu di kantor cabang saya buka Winbox baru saja biar nanti bisa kelihatan ini adalah router kantor cabang teman-teman bisa lihat saya geser sebelah kanan ini adalah router kantor cabang yang sebelah kiri adalah router kantor pusat di kantor cabang itu alamat IP Public-nya adalah 192.168.73.153 berarti di kantor pusatnya kalau saya mau membuat L2TP Ethernet saya tambahkan di sini Connect To ini adalah 192.168.73.153 kemudian disini saya menggunakan yang jenisnya adalah unmanaged local address-nya adalah IP saya sendiri 192.168.77.65 kita cek sekali lagi 77.65 kemudian dibawahnya juga kita bisa menentukan ada L2TP Protocol version ini kita bisa memilih antara IP atau UDP yang saya gunakan disini adalah UDP kemudian di bagian unmanaged ini kita tentukan ada Local Tunnel ID dan juga Remote Tunnel ID ini kita tentukan angkanya bebas misalnya disini saya menggunakan angka 1 Local Season ID nya 1-1 kemudian Remote Tunnel ID ini nanti tergantung dari konfigurasi lawannya atau kalau disini tergantung dari konfigurasi router cabangnya tapi disini saya tentukan saja 2 kemudian Remote Tunnel ID nya adalah 2-2 di bagian General tadi sebenarnya kita juga bisa tentukan ada Circuit ID kita bisa coba disini kita isikan misalnya 5.0 kita coba Apply kemudian selanjutnya saya akan konfigurasi L2TP Ethernet yang ada di sisi kantor cabang yang sebelah kanan ini ini adalah router kantor cabang atau lawannya langkahnya kita masuk di menu PPP kemudian kita masuk di L2TP Ethernet kita tambahkan baru connect to nya adalah 192.168.77.65 sesuai IP yang ada di kantor pusat kemudian saya menggunakan jenis yang unmanaged dan Local Address nya adalah IP saya sendiri 192.168.73.153 protokol versi nya adalah L2TP V3UDP circuit ID nya misalnya saya isikan 50 kemudian di bagian Unmanaged ini saya akan sesuaikan dengan konfigurasi yang ada di pusat tadi saya tampilkan di bagian Unmanaged nah di bagian Tunnel dan juga Station ID ini saya isikan kebalikannya jadi di sini Local ID nya saya isikan 2 Station ID nya 22 Remote Tunnel ID nya 1 kemudian Remote Session nya adalah 11 kemudian saya Apply, kemudian OK kita bisa lihat disini di bagian Status ini sudah terkoneksi, linknya sudah up untuk mengetes apakah L2TP V3 ini sudah benar-benar terkoneksi atau belum sebenarnya nanti L2TP Ethernet ini bisa dianggap seperti Ethernet biasa misalnya kita mau pasangkan alamat IP sebagai contoh misalnya di sisi Server saya gunakan IP baru katakanlah 172.31.101 kita pasang di interface L2TP Ethernet kemudian di sisi Client juga sama saya pasangkan 172.31.100.2 selanjutnya adalah 30 di interface L2TP Ethernet kemudian saya coba Ping L2TP Ethernet apakah sudah bisa terkoneksi atau belum kita coba Ping 172.31.101 kalau kita lihat disini L2TP V3 sudah berhasil menyambung kita coba Ping 172.31.101 ini sudah bisa di Ping dari kantor cabang kita coba pastikan kalau ini kita matikan Pingnya akan Timeout berarti sudah benar kalau kita centang aktifkan Pingnya akan jalan lagi setelah tadi kita coba cek bahwa L2TP V3 sudah menyambung sudah kita pasang IP dan sudah bisa kita Ping berarti sebenarnya untuk koneksi antar kantor pusat dan cabang ini melalui L2TP V3 itu sudah jalan L2TP V3 ini lebih mirip kepada kita meng-emulasi sebuah Ethernet jadi sebenarnya L2TP V3 ini juga nanti kita bisa gunakan untuk Bridging misalnya tadi kebutuhannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang kita jaringan LAN-nya ingin satu segmen berarti tinggal kita lakukan Bridging di kedua sisinya yakni Bridging di L2TP V3 ini dengan interface yang menuju ke jaringan lokalnya contohnya seperti apa? cara Bridging-nya sama dengan cara Bridging Ethernet atau wireless pada umumnya kita bisa set dulu misalnya saya coba set di sisi kantor pusatnya dulu kita masuk di Bridge kemudian kita tambahkan Bridge 1 misalnya namanya seperti itu kemudian di bagian portnya kita tambahkan misalnya tadi namanya ada L2TP Ether 1 kita Apply kemudian kita tambahkan satu lagi ada interface yang menuju ke jaringan lokal kebetulan saya menggunakan interface-nya adalah ether-16 tergantung nanti kondisi jaringan di tempat teman-teman masing-masing begitu juga di sisir tercabang kalau disini L2TP-nya sudah jalan sudah running kita tinggal masuk ke Bridge kemudian kita tambahkan Bridge 1 kita isikan port-nya adalah L2TP Ether masuk ke dalam Bridge 1 kemudian kita tambahkan lagi interface yang menuju ke jaringan lokal yaitu ether-2 kalau disini saya pakai di cabangnya dia akan disconnect karena ether-2 saya gunakan untuk remote tinggal saya connect ulang jadinya seperti ini yang kita masukkan ke dalam Bridge adalah interface L2TP Ether dan juga interface yang menuju ke jaringan lokal dengan begini maka nanti antara LAN di kantor pusat dan kantor cabang kita sudah bisa menggunakan alamat IP segmen yang sama bahkan nanti kita juga bisa mengaktifkan misalnya DHCP Server atau bahkan mungkin nanti PPPoE Server di salah satu router misalnya kita ingin di kantor cabang itu mendapatkan alamat IP alokasi dari router yang ada di kantor pusat berarti nanti kita tinggal menambahkan service DHCP Server di interface Bridge 1 jadi nanti dia bekerja di DHCP-nya di L2TP dan juga di ether yang menuju ke LAN kebetulan di kantor pusat ini sebenarnya di bawahnya di jaringan lokal itu ada 1 router Mikrotik lagi karena ini Bridge-nya sudah jalan saya akan coba buka Winbox baru kemudian saya coba buka di bagian NECBUR nah ini kalau saya lihat di bagian NECBUR nah ini kalau saya lihat di bagian NECBUR sekarang yang muncul tidak hanya router kantor cabang saja tetapi ada router kantor pusat juga muncul disini kemudian disini ada LAN pusat ini adalah 1 router Mikrotik yang ada di jaringan lokalnya kantor pusat kalau misalnya semuanya akan kita jadikan 1 segmen IP tinggal kita ubah alamat IP-nya saja karena disini sudah kita bisa lihat bahwa MNDB-nya atau Mikrotik Discovery-nya sudah bisa muncul disini baik untuk router cabang, router pusat, maupun router yang ada di kantor pusat ini bisa saja nanti alatnya bukan router Mikrotik tapi bisa saja mungkin aplikasi server yang hanya bisa diakses menggunakan alamat IP segmen yang sama atau mungkin nanti ada 1 service atau 1 aplikasi yang hanya bisa jalan di 1 broadcast domain atau 1 segmen yang sama ini bisa menjadi solusi kalau ini saya coba akses ini adalah RB9512N yang berada di jaringan lokal kantor pusat sudah bisa saya akses menggunakan MAC address langsung berarti Bridge-nya disini sudah jalan itu tadi teman-teman percobaan saya menerapkan L2TP V3 Ethernet Sudowire itu istilahnya mungkin kalau di jaringan percobaan yang saya lakukan ini adalah hasil coba-coba terus terang karena memang saat video ini saya buat dari Mikrotik belum ada dokumentasi misalnya di wiki atau di helpmikrotik.com belum ada dokumentasi bagaimana cara konfigurasi L2TP V3 ini dari hasil percobaan saya jadi rekomendasi saya adalah untuk sementara gunakan L2TP V3 ini untuk sebagai bahan pembelajaran simulasi saja tapi kalau misalnya ini sudah berjalan dengan baik maka L2TP V3 ini bisa menjadi alternatif solusi ketika kita ingin menghubungkan 2 site dan 2 site ini kita butuhkan agar LAN-nya menjadi 1 segmen IP yang sama bisa kita gunakan sebagai alternatif solusi selain kita menggunakan EOIP kemudian VPN BCP atau kita bisa menggunakan OpenVPN atau bahkan kalau kita sebagai SP mungkin teman-teman juga pernah menerapkan MPLS ini adalah salah satu solusi alternatif kalau kita ingin membawa layar 2 frame melewati beberapa router atau bahkan melewati jaringan internet yang subnet IP-nya tentu saja sudah berbeda dengan konfigurasi yang cukup mudah kemudian L2TP V3 ini juga cross-perform jadi kita tidak harus menggunakan Mikrotik di kedua endpoint jadi kita bisa kombinasikan beberapa vendor atau beberapa jenis alat dalam satu jaringan yang sudah kita kelola oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya kali ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng kalau ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar kemudian jangan lupa bagikan video ini juga ke pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati